Intro Kesuksesan Real Madrid dalam meraih juara Liga Champion Musim ini tidak lepas dari kontribusi dua pemain yang disebut-sebut sebagai duo terbaik saat ini. Ya siapa lagi jika bukan Benzema dan Vinicius. Sebanyak turnamen, kolaborasi keduanya terbilang sangat klik. Dan puncaknya saat di laga final, Vinicius yang di atas kertas kurang berpengalaman. Terlihat kerap mendapatkan arahan dari Benzema. Dan hasilnya, pemain asal Brazil itu sukses mencetak satu-satunya gol di laga tersebut. Real Madrid menutup musim ini dengan torehan manis, yaitu menjadi juara Liga Champion. Ya kepastian itu terjadi setelah mereka mampu mengalahkan Liverpool yang katanya mau balas dendam dengan skor tipis 1-0. Mengandalkan taktik reaction ball ala Ancelotti, El Real pada akhirnya mampu meraih UCL gelar ke-14-nya. Nah dalam laga tersebut, pastilah hampir semua mata tertuju. Pada pertarungan duo yang sedang gacor-gacornya, yaitu Benzema Vinicius dan Salamane. Khususnya bagi Fini, bisa dibilang ini adalah pengalaman perdananya. Tampil di laga besar, macam final Liga Champion. Oleh karena itu, dalam beberapa momen, ia berulang kali mendapatkan arahan dari sang Kapten Karim Benzema untuk menaklukkan pertahanan The Reds yang dipimpin oleh Van Dijk. Oleh karena itu, ia akan berusaha membuka ruang bagi Vinicius yang tampaknya ditugaskan untuk mencetak gol. Dan benar saja, strategi itu konsentrasi pertahanan The Reds terbagi. Hingga akhirnya melalui skema serangan balik, Vinicius mampu mencetak satu setunya gol yang membuat Real Madrid keluar sebagai juara. Ya, duet Benzema dan Vinicius sangatlah epik, di mana Vinicius mampu membuat 21 gol dan 22 asis. Sedangkan Benzema 44 gol dan 15 asis. Maka tidak heran bila keduanya bisa dibilang adalah duo paling mematikan di musim ini. Di sisi lain, kemenangan ini tentu saja membuat langkah Karim Benzema untuk meraih Ballon d'Or semakin terbuka lebar. Sebab bagaimanapun juga, penampilannya di musim ini bisa dibilang sangat luar biasa. Di mana ia mampu berperan sebagai striker maupun kapten, hingga mampu mempersembahkan tiga gelar bagi El Real musim ini. La Liga, Piala Super Spanyol, dan tentu saja Liga Champion. Ya, jadi telah tadi cara bergerak Vinicius dan Benzema yang membingungkan Vandi sehingga membuat Real Madrid menang atas Liverpool. Terima kasih. Terima kasih.